Polisi meringkus dua pria yang diduga sebagai pengedar narkoba di wilayah Deli, Serdang, Sumatera Utara. Polisi berhasil menangkap kedua tersangka setelah mengepung sebuah rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Irsan, pria 45 tahun ini, menyerah saat diringkus polisi di pelataran rumah di desa Helvetia, kecamatan Labuan Deli, Deli, Serdang. Setelah menangkap Irsan, polisi menangkap pria lain bernama Rizal yang berusaha kabur melihat teman yang tertangkap. Irsan dan Rizal tak berkutik karena polisi mengepung rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Polisi menggeledah keduanya dan menemukan paket sabu, barang haram yang diduga diperjual belikan. Kedapatan membawa sabu, Irsan dan Rizal pun ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka lalu ditahan di Mapol Res Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan. Menurut polisi, dua tersangka ini terkena licin dan beberapa kali lolos saat hendak diringkus. Ir ini kita dapatkan BB beberapa kram, kemudian kita lakukan pengembangan. Ternyata dapat dari bosnya atau di atasnya, atas nama RZ atau alias JAL. Kemudian jaringan ini termasuk jaringan terkena licin, karena mereka beberapa kali dilakukan pengembangan, baik itu dari Polga Sumatera Utara maupun dari Forestabes Medan, ini selalu lolos. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan Sumatera Utara.